Becak mesin atau becak motor merupakan transportasi ikonik Kota Medan. Hadir sejak tahun 50-an, becak jenis ini mengalami kemajuan hingga puncaknya di tahun 2000-an. Namun kehadiran transportasi berbasis aplikasi atau online hingga bus kota membuat jumlah penumpang betor anjrok, buayan janji revitalisasi, dan permajaan dari pemerintah Kota Medan tak kunjung terwujud. Berikut kisahnya dalam Prime Story. Pemerintah ada pernah bantu apa, Pak? Enggak ada. Nanti kalau saya bilang enggak ada, orang yang ternyata enggak ada. Sudah menyala. Inilah becak medan generasi pertama bermesin buatan Eropa. Dalam perkembangannya, mesin digantikan oleh buatan Jepang dan Cina. Pada tahun 2000-an, becak medan merajai jalanan. Namun dalam perkembangannya, becak medan harus bersaing dengan transportasi berbasis aplikasi dan bus. Kini jumlah becak tinggal seratusan unit saja. Tahun 1970, becak dayung di Medan telah bertransformasi menjadi becak bromfit. Orang Medan menyebutnya becak mesin untuk membedakannya dengan becak dayung. Yaitu becak yang menggunakan sepeda dayung yang ditempel dengan mesin teks atau dua langkah bermerek Rex dan Damcraft Wagen atau disebut DKW buatan Jerman. Becak ini memiliki dua fungsi, yaitu dapat dijalankan dengan menggunakan mesin berbahan bakar atau bisa digunakan dengan mendayung. Selama perjalanan, bromfit di Medan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Mulai dari bentuk, mesin, hingga badan kereta. Dalam perkembangannya, becak bromfit dilarang untuk beroperasi di Medan karena menyebabkan polusi udara maupun polusi suara. Memasuki awal tahun 1990, becak di Medan telah menggunakan sepeda motor dan mesin buatan Jepang dan Cina. Sehingga populer disebut becak bermotor atau betor. Betor masuk di Medan sebagai sebuah alternatif kendaraan umum menggantikan becak bromfit. Jenis betor yang digunakan ialah kereta Suzuki dan Honda Win disusul berbagai jenis sepeda motor buatan Tiongkok. Betor dikenal sebagai kendaraan terpopuler karena mampu menempuh jarak yang jauh dan ramah lingkungan. Sebagai pengganti becak sebelumnya yang berisik dan mengeluarkan banyak asap. Betor masuk di kota Medan sebagai langkah awal peremajaan atau penertiban kendaraan kota. Betor juga sebagai sebuah solusi yang ditawarkan pemerintah untuk meninggalkan becak bromfit yang boros minyak. Masa kini menjadi jaman kejayaan becak motor. Di kota Medan terdapat sekitar 60 ribu unit becak motor. Mereka merajai jalanan kota Medan. Kondisi masa itu berbanding terbalik dengan kondisi saat ini. Para pengemudi betor kini mengeluh dengan minimnya penumpang dan pendapatan. Pertama saya bawa becak tahun 1989. Pertama kalinya saya bawa becak-becak red. Mesinnya? Nah, semuanya didayung baru bisa hidup. Setelah itu? Setelah itu baru gubel. Baru mesin besak. Jadi besin apa namanya ini? Besak dia? KW. KW. Ya betul. Baru lah ini terakhirnya keempat. Keempat ini tahun berapa Pak? Ini tahun 2000. Enggak. 2000 amper awak ngambil. Itu jauh saya bilang. Kalau becak baru becak situ kan. Jauh, jauh lah. Mungkin saya mati itu belum terjadi itu. Ada harapan Pak? Harapan enggak ada. Saya bilang harapan enggak ada. Ada permintaan Bapak kepada wali kota supaya dibantu lebih bagus? Udah banyak lah kami duduk masuk ke becak. 2008. 2008 itu kan becaknya di baru ya Pak? Masih kredit dari itu. Di tahun itu penumpang seperti apa Pak? Ya penumpang pada saat itu agak lumayan lah. Pada tahun-tahun sekarang ini. Orang ya juga kadang barang juga. Ya enggak tentu lah. Yang penting itu tadi lah. Orang-orang barang-barang. Sebagian besar adalah konsumen atau pengunjung kota pasar atau pelajar ya Pak? Ya pengunjung lah pengunjung. Ya pengunjung sekalian lah orang belanja gitu. Jalan-jalan sekalian juga lah gitu. Pada tahun 2010 lahir transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online. Jumlah aplikasi dan pengemudinya terus bertambah. Dari Jakarta transportasi online masuk ke kota Medan. Di susul tahun 2020-an hadir bus kota Transmetro Deli dan bus listrik. Sejak saat itu perlahan-lahan jumlah penumpang becak motor berkurang. Hingga akhirnya jumlah penumpang turun drastis. Sepinya penumpang juga membuat pengemudi becak motor berkurang. Mereka meninggalkan pekerjaan sebagai penarik becak motor. Kurangnya biaya membuat kualitas becak motor semakin buruk. Kurang perawatan dan minim penggantian suku cadang berkualitas. Meski dapat bertahan, kini becak mesin atau becak motor ini menghadapi berbagai kendala persaingan. Dengan transportasi berbasis aplikasi maupun dengan bus yang berorientasi kepada kenyamanan dan murah. Meski bersaing dengan transportasi online, sejumlah pelanggan dan penumpang masih memilih naik becak motor. Penumpang menilai becak motor unggul karena bisa membawa banyak penumpang, sekaligus dapat membawa banyak barang. Untuk membantu, apalah Pak? Untuk membantu becaknya. Tapi Bu sering naik becak ya? Hah? Sering naik becak ya? Iya sering naik becak, sekali seminggu. Gini Bu, nyaman nggak Bu? Naik becak ini nyaman nggak menurut Ibu? Nyaman? Membantu perekonomian yang bawah. Kalau nyamannya seperti apa, De? Nyamanannya seperti apa? Lebih ke apa lah kalau, Bang? Kena anginnya, kayak gitu. Kalau naik becak kan dia lebih cepat sampainya, gitu. Nggak ribet, bawa anak-anak pun aman, gitu. Kalau ongkosnya gimana Bu? Terjangkau seperti apa? Iya, terjangkau sesuai kayak mana kita nawarnya aja gitu negonya. Meski merupakan ikon Kota Medan, becak motor tidak bebas beroperasi di seluruh penjuru kota. Pemerintah Kota Medan membuat kebijaksanaan untuk mengendalikan becak bermotor. Peraturan Wali Kota Medan tahun 2012 membuat daerah bebas becak. Dengan melarang 10 titik ruas jalan dilalui becak. Dari Jalan Suprapto, Sudirman, Diponegoro, hingga Jalan Imam Bonjol, Medan. Langkah pemerintah Kota Medan ini semakin membuat terpuruk pendapatan para pengumudi becak. Dinas Perhubungan Kota Medan berjanji akan tetap mempertahankan angkutan bersejarah ini. Namun dengan menjadikannya angkutan transit yang diharapkan membawa penumpang ke perumahan. Karena di inti kota dibangun proyek mastran, bus rapid transit atau BRT yang melayani kawasan Medan Binjai dan Deli Serdang atau Mebida. Baik, untuk becak bermotor kita tahu bahwa ini kan becak yang kenderaan yang memiliki histori ya. Yang memang harus kita pertahankan. Hanya saja hari ini kita harapkan pengoperasionalnya itu akan kita batasi. Memang ini adalah jenis kenderaan para transit ya. Para transit itu yang kita masukkan, para transit itu adalah kenderaan yang untuk melayani daerah-daerah pemukiman. Jadi karena ke depan, pemerintah Kota Medan itu akan menggalakkan. Bukan lagi menggalakkan, saya pikir dalam waktu dekat lah ya. Kita berapa kali sudah coba launching program mastran. Jadi kita ke depan bagaimana menggalakkan penggunaan angkutan umum masal. Kini tinggal ratusan becak motor beroperasi di Kota Medan. Para pembuat suku cadang becak pun ikut berkurang. Sejumlah pembuat suku cadang yang masih bertahan terus mengalami kemerosotan pesanan. Seperti yang dialami usaha pembuatan kabin atau bak becak motor keluarga Hok Heng dan Cincin. Di jalan ladang Kelurahan Kedai Durian, Kecamatan Medan Johor. Ya jauh lah pak daripada ibu-ibu. Kalau dulu kan rame. Ya sekarang agak sepi. Apalagi sekarang anak sekolah buka pelajaran baru ya kan. Pelajaran baru, sepi sekali lah. Kalau produksi dari kita nih dijual kemana aja? Eceran, buang ke toko-toko, bengkel, luar kota kalau ada pesanan. Dulu di masa masih sangat jaya, satu hari bisa berapa banyak? Satu hari. Kadang bisa keluar sepuluh satu hari. Kalau sekarang? Kalau sekarang, dua juga berapa. Kayak ini satu hari ini belum ada satu. Terus terpinggirkan, tidak mendapat bantuan pemerintah serta tidak adanya inovasi dari pengusaha dan pemilik becak motor membuat sejarawan Universitas Sumatera Utara memprediksi transportasi ikon kota medan ini bisa hilang tak sampai 10 tahun mendatang. Nah sampai saat ini, becak sebenarnya masih menjadi salah satu alternatif dari transportasi yang ada di kota medan. Tetapi karena perkembangan zaman dan tidak adanya inovasi terbaru bukan dari sisi becaknya, tetapi dari sisi pengendara, pemilik ataupun pengusaha becak itu sendiri yang kemudian kurang mampu untuk bersanding dengan zaman, ya sehingga sampai saat ini mulai tersisi. Keprihatinan terhadap nasib becak motor yang terpinggirkan selalu diungkapkan para wali kota medan yang pernah menjabat. Rencana peremajaan dan revitalisasi selalu dikampanyekan untuk menyenangkan hati para pengumudi becak motor. Namun langkah konkret dan kebijakan tak kunjung terrealisasi. Rencana mewujudkan becak motor sebagai moda transportasi pariwisata masih jadi wacana. Meski menjadi ikon kota medan, becak motor kini nasibnya terpinggirkan. Pemerintah belum melakukan upaya untuk menggandeng becak ini menjadi bahagian para wisata. Agus Pratman, Aetuderajat, Medan, Sumatera Utara. Pak, terima kasih Pak. Sampai jumpa.